Untuk memaknai hidup yang Tuhan percayakan ini Dan kami berdoa biarlah kiranya kuat kuasa roh kudus yang menolong Memberikan kepada setiap kami pencerahan Sehingga kami dapat mengerti memahami akan kebenaran firman Allah Dan bukan sekedar memahaminya Namun setiap kami juga dimampukan oleh Tuhan Untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan Sembunyikan hambamu dibalik salimu Tuhan Sehingga engkau sendiri yang dimuliakan melalui pemberitaan firmanmu Berbicaralah bagi kami karena kami sudah siap mendengarnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus fasal 4 Ayat 7 sampai 11 1 Petrus fasal 4 ayat 7 sampai 11 Saya akan membacakannya buat kita sekalian Hidup orang Kristen Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jikalau ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Amin Hosyana 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 Amin Amin Shalom Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Untuk memaknai Minggu Palmarum pada hari ini Tema yang diberikan kepada kita adalah komitmen untuk melayani Saudara Berbicara tentang komitmen untuk melayani Saya teringat pada sebuah atau satu pernyataan yang sangat menarik Yang pernah dikatakan oleh seorang penginjil yang bernama Charles Thomas Tuth Dia mengatakan begini saudara Kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan Dan ia telah mati berkorban bagi saya Maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang bisa saya persembahkan kepada Yesus Melalui pernyataannya itu saudara Thomas Tuth pun mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Bahkan seluruh kekayaannya kepada Tuhan Saudara Charles Thomas Tuth ini Dia ini adalah seorang yang lahir di Inggris pada tahun 1860 Dia adalah satu dari tiga anak seorang pengusaha yang sangat kaya raya Yang bernama Edward Stuth Dan yang menarik saudara pada usianya yang ke-18 Thomas Tuth ini lahir baru dari pelayanan seorang pengkotbah keliling Jadi pengkotbah keliling yang datang ke rumahnya Jadi dia Thomas Tuth ini di usia yang ke-18 Dia mengalami kelahiran baru bersama dua saudaranya yang lain Tetapi sayang sekali saudara Setelah enam tahun Jadi enam tahun setelah dia lahir baru Jadi kira-kira umur yang ke-24 Dia mulai undur Jadi dia mulai undur Dan juga kehidupan rohaninya Semakin undur Dia semakin menjauh dari Tuhan Thomas Tuth ini adalah seorang mahasiswa yang sangat cerdas sekali di kampusnya Di kampusnya di Universitas Cambridge Dan pada waktu itu saudara Seorang pengincil yang bernama D.L. Moody Datang ke kampusnya Dan pada saat itu Moody berkotbah di sana Dan ketika D.L. Moody berkotbah di kampus dari Thomas Tuth ini Pada saat itu Thomas Tuth bertobat lagi Dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Sejak saat itu dia mendedikasikan seluruh kehidupannya Untuk pekerjaan Tuhan Dan bukan hanya dia saudara Sejak saat itu Thomas Tuth dan juga enam temannya yang lainnya Dari Universitas Yaksama Mereka mempersembahkan seluruh kehidupan mereka Untuk melayani Tuhan Dan pada saat itu mereka bergabung bersama dengan Hudson Tyler Untuk menjadi penginjil di China pada waktu itu Jadi pada tahun 1885 Mereka pergi bersama-sama dengan Hudson Tyler Untuk menjadi penginjil di China Dan yang menarik saudaraku yang terkasih Pada saat mereka sampai di China Pada waktu itu umur dari Thomas Tuth ini 25 tahun Dan sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh ayahnya Pada usia yang ke-25 tahun Dia diperbolehkan Untuk mengambil semua warisan yang menjadi haknya Jadi apa yang menjadi haknya Warisan orang tuanya Dia boleh ambil Karena wasiat orang tuanya Pada saat dia berumur 25 tahun Warisan yang menjadi bagiannya Baru akan diserahkan kepada dia Dan Thomas Tuth ini Sedara Dia semakin bertekun di dalam membaca firman Tuhan Dan dia juga semakin bertekun di dalam doa Jadi dia memperbanyak jam-jam doanya Di hadapan Tuhan Dan ketika dia semakin bertekun Di dalam membaca firman dan di dalam berdoa Pada saat itu ada satu dorongan yang luar biasa Di dalam hatinya Untuk mempersembahkan seluruh kekayaannya Untuk pekerjaan Kristus Jadi dia ini mendapat warisan yang lumayan banyak Sedara Karena dia adalah anak seorang pengusaha Yang sangat kaya raya pada waktu itu Lalu kemudian dia mempersembahkan uangnya itu Dia mendukung pelayanan D.L. Moody Dia mendukung pelayanan George Muller Dan juga banyak lagi pelayanan-pelayanan lain Yang dia bantu sedara Sehingga pada waktu itu uang yang tersisa Dari warisannya itu hanya kurang lebih 3.400 lira sedara Yang ada di kantongnya yang tersisa Orang-orang banyak pada waktu itu berkata Ini satu kebodohan Mengapa dia mempersembahkan hidupnya Untuk melayani Tuhan Dia seorang yang sangat cerdas Kenapa dia tidak menjadi seorang pengusaha saja Dan banyak orang berkata Ini satu kebodohan Kenapa dia mempersembahkan seluruh kekayaannya Kenapa dia tidak pakai kekayaan itu Untuk membangun usaha Orang banyak berkata Ini adalah sebuah kebodohan Keputusannya untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan Orang berkata bahkan kaum keluarganya Yang lain berkata Ini satu keputusan yang salah Yang sia-sia Ini satu kebodohan Dan ketika dia mempersembahkan kekayaannya Orang berkata Ini juga satu kebodohan Tetapi Thomas itu berkata Ini bukan satu kebodohan Tapi ini adalah sebuah kesaksian Di hadapan Allah Dan juga di hadapan manusia Dan betul saudara aku yang terkasih Dia persembahkan semuanya Bukan hanya harta Tapi dirinya Hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan Setelah tiga tahun melayani Menjadi penginjil di Cina Dia akhirnya juga menikah Dengan seorang utusan injil dari Irlandia Yang bernama Priscila Livingstone Steward Jadi mereka menikah di Cina Dan setelah itu saudara Karena Keadaan dari Thomas Tudini Semakin memburuk Akhirnya pada tahun 1894 Mereka kembali ke Inggris Dan setelah itu saudara Dia tidak mau tinggal diam Dia tidak mau tinggal diam Dan mereka Kembali Kembali Mengadakan perjalanan ke India Pada tahun 1900 Jadi pada tahun 1900 Thomas Tud Bersama dengan istrinya Kembali Memberitakan injil ke India Dan tidak lama saudara Mereka enam tahun di India Setelah itu kembali lagi ke Inggris Karena Kesehatannya saudara Yang semakin memburuk Tetapi dia pun Sekalipun Kesehatannya semakin memburuk Saudara Thomas Tud Tidak tinggal diam Untuk terus melayani Tuhan Makanya pada tahun 19 1912 Dia kembali pergi ke Afrika Untuk memberitakan injil Sampai Dia Menutup usia Jadi ini ada semangat yang luar biasa Padahal pada waktu itu Dokter pribadinya sudah melarang dia Untuk pergi jauh Untuk pergi kemana-mana Tetapi dia saudara Tetap mau pergi Karena Tuhan Mau dia melakukan pekerjaan itu Dan dia juga Sudah mengambil satu komitmen Yang luar biasa Untuk mau Mempersembahkan hidupnya Seutuhnya kepada Tuhan Untuk melayani Tuhan Jadi sekalipun Keadaan fisiknya Kurang sehat Kurang baik Tetapi dia tetap Mau melakukan pekerjaan Tuhan Jadi kesehatan Keadaan fisik yang kurang baik Itu tidak menjadi penghalang Bagi dia saudara Untuk apa Untuk melayani Tuhan Di dalam kehidupannya Saudaraku yang terkasih Dalam Kristus Yesus Seharusnya Apa yang ada di dalam diri Thomas Tuth ini Harus ada dalam kehidupan kita Sebagai anak Tuhan Jadi kalau kita berbicara tentang Komitmen melayani Maka jiwa Atau semangat yang sama Yang ada di dalam diri Charles Thomas Tuth Harusnya ada di dalam kehidupan kita Sebagai anak Tuhan Kita harus berkata kepada diri kita sendiri Aku mau melayani Tuhan Aku mau mempersembahkan Hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan Itulah komitmen melayani Saudara yang terkasih Di dalam teks yang barusan kita baca Pada pagi hari ini Di dalam satu Petrus Menarik sekali sebenarnya Bagian firman Tuhan ini Petrus memberikan surat ini Kepada jemaat Sebenarnya jemaat yang Menjadi penerima surat ini Sudah dijelaskan di Fasal 1 ayat 1 Disitu dikatakan Dari Petrus Rasul Yesus Kristus Kepada orang-orang pendatang Yang tersebar di Pontus Galatia Kapadokia Asia kecil Dan Bitinia Jadi inilah penerima surat Dari Rasul Petrus ini Dan Rasul Petrus Memberikan surat kepada mereka Jemaat-jemaat pendatang Yang tersebar di berbagai tempat tadi Mereka Dikirimi surat oleh Rasul Petrus Karena ternyata pada waktu itu Sudaraku yang terkasih Mereka sebagai jemaat Tuhan Mereka menghadapi banyak sekali Tantangan pergumulan Di dalam kehidupan mereka Itu nanti bisa dibaca Mulai fasal 3 Fasal 4 sampai fasal 5 Jadi disitu sudah diurekat oleh Petrus Bahwa jemaat Yang tersebar di berbagai tempat ini Mereka menghadapi Masalah yang luar biasa Mereka menghadapi Tantangan yang luar biasa Mereka dihambat Di dalam memberitakan Injil Mereka dihambat Di dalam mempertahankan Iman mereka kepada Kristus Yesus Sehingga pada akhirnya Mereka menghadapi Penderitaan Yang luar biasa Dalam kehidupan mereka Bukan hanya itu saja setara Mereka juga diejek Di fitnah Karena mereka hidup salih Dan masih banyak lagi Penganiayaan Hinaan Dari pihak-pihak lain Belum lagi Masalah dari luar Mereka juga menghadapi Masalah dari dalam Jadi ada masalah-masalah Dari dalam juga Yang tidak beres Makanya Rasul Petrus Memberikan surat ini Kepada mereka Untuk apa setara Untuk menguatkan Iman percaya mereka Supaya mereka tetap kuat Supaya mereka tidak Berputus asa Dan supaya mereka tetap Semangat Di dalam iman percaya Kepada Kristus Bahkan juga Di dalam Melayani Kristus Dalam hidup mereka Sekalipun Mereka Menghadapi Banyak tantangan Di dalam kehidupan mereka Jadi inilah tujuan Setara Rasul Paulus Memberikan surat ini Kepada mereka Jadi itu keadaan jemaat Pada waktu itu Yang menerima surat Petrus ini Mereka Menghadapi Banyak sekali masalah Anyaya tantangan Di dalam Memberitakan Injil Dalam melayani Dalam mempertahankan Iman percaya mereka Bahkan dalam Siduk saleh pun Mereka Menghadapi masalah Karena ada banyak orang Yang mengejek Dan mengcinam mereka Rasul Petrus Memberikan surat ini Untuk Menguatkan mereka Supaya mereka Tidak berputus asa Sebaliknya Mereka harus tetap Semangat Dan tetap Melakukan pekerjaan Tuhan Sehingga Dalam teks yang kita baca Di pagi hari ini 1 Petrus 4 Ayat 7 Sampai ada 11 Ada beberapa Nasihat Yang diberikan oleh Rasul Petrus Kepada mereka Bagaimana Mereka harus hidup Sebagai orang Yang sudah Percaya kepada Kristus Yang pertama Yang pertama Selamat Penderitaan Kesudahan 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 segala sesuatu Itu sudah dekat Termasuk Kesudahan dari dunia ini Sudah dekat Oleh sebab itu Milikilah penguasaan diri Sekalipun Engkau menghadapi Penderitaan Sekalipun Engkau menghadapi Aniaya Sekalipun Engkau menghadapi Hinaan Ejekan Engkau sebagai Orang yang sudah Percaya Yesus Engkau harus bisa Menguasai dirimu Jadi dengan kata lain Jangan Engkau mengadakan Perlawanan Kepada mereka Kalau ada orang Yang menghina engkau Kuasai dirimu Jangan engkau Mengadakan Perlawanan Kepada mereka Jangan kejahatan Engkau balas Dengan kejahatan Ketika engkau Menghadapi Penderitaan Ketika engkau Menghadapi masalah Engkau harus bisa Menguasai dirimu Dan ini sangat penting Karena ternyata Ada banyak orang Yang dalam hidupnya Tidak bisa Menguasai diri Ketika mereka Menghadapi Penderitaan Baik itu Yang diakibatkan Oleh orang lain Maupun dirinya sendiri Kadang-kadang Ketika orang lain Melakukan sesuatu Yang jahat kepada dia Menyakiti dia Dia tidak bisa Menguasai diri Akhirnya dia juga Membalasnya Dengan kejahatan Petrus berkata Sebagai orang Kristen Engkau tidak boleh demikian Biarkan mereka Menganiaya engkau Biarkan mereka Mengejek engkau Biarkan mereka Menghina engkau Tapi sebagai orang Kristen Engkau harus bisa Menguasai dirimu Jadi jangan Adakan perlawanan Kepada mereka Jangan engkau Membalas kejahatan Dengan kejahatan Jangan engkau Membalas hinaan Dengan hinaan Jangan engkau Membalas ejekan Dengan ejekan Jangan engkau Membalas cacimaki Dengan cacimaki Engkau harus Bisa menguasai dirimu Sebagai orang Yang sudah percaya Kepada Yesus Termasuk juga Ketika menghadapi Masalah Dan penderitaan Apapun Jadi ada anak Tuhan Yang menghadapi Banyak sekali masalah Dalam hidupnya Jadi ketika kita Layani Lalu karena dia Tidak bisa Menguasai dirinya Akhirnya yang ada Dia marah Marah sama Tuhan Lalu kemudian Dia mulai Undur dari persekutuan Tidak mau lagi Datang kepada Tuhan Lalu benci kepada Tuhan Dan berkata Semuanya karena Tuhan Tuhan tidak sayang kepada saya Tuhan tidak setia kepada saya Dan lain sebagainya Jadi dia tidak bisa Mengontrol dirinya Setara Termasuk juga jemaat Yang menerima surat Petrus Pada waktu itu Jadi Petrus Meminta kepada mereka Supaya memiliki penguasaan diri Agar apa Di tengah-tengah penderitaan Yang mereka alami Jangan sampai mereka menjadi Undur dari iman Percaya mereka kepada Kristus Jangan sampai mereka Undur dari pelayanan Dan juga dari Pemberitaan Injil Nah itulah Pentingnya penguasaan diri Demikian juga halnya Dalam hidup saudara dan saya Sebagai orang-orang Kristen Di masa kini Bagian ini pun Prinsip kebenarannya Prinsip rohaninya Bisa kita terapkan Dalam hidup kita Apapun yang kita alami Sebagai anak-anak Tuhan Termasuk Di dalam melayani Tuhan Menghadapi masalah Tantangan penderitaan Mari kita memiliki Penguasaan diri Supaya kita tidak Menjadi undur Mengikut Tuhan Dan juga di dalam Melayani Tuhan Memiliki penguasaan diri Lalu yang kedua Disitu dikatakan Dan jadilah tenang Menjadi tenang Yang pertama tadi Memiliki penguasaan diri Yang kedua Menjadi tenang Memiliki penguasaan diri Dengan menjadi tenang Sebenarnya ini Hal yang Masih bersambung Atau berkaitan Jadi seseorang Yang bisa menguasai diri Dia juga akan bisa Menjadi tenang Dalam hidupnya Jadi orang Kalau tidak bisa Menguasai diri Maka pasti tidak ada Ketenangan dalam hidupnya Kalau misalnya Seseorang melakukan Misalnya seperti Teks ini Jemaat Yang menerima surat ini Menghadapi Ejekan dan hinaan Jadi kalau ada orang Yang menghina Mengejek dia Orang yang tidak bisa Menguasai diri Ya pasti tidak akan Ada ketenangan Dalam hidupnya Dia juga akan terus Mencari cara Bagaimana supaya Saya bisa Menghajar orang itu Bagaimana caranya Supaya saya juga bisa Membalas Ejekan dan hinaannya Itu orang yang Tidak bisa menguasai diri Tapi orang yang Bisa menguasai dirinya Dia juga pasti akan Merasakan Ketenangan Di dalam hidupnya Jadi dia akan bisa Menjadi tenang Dalam hidupnya Yang menarik begini Kata tenang ini Di dalam bahasa Yunani Dipakai kata Soproneo Soproneo itu Artinya begini Menjadi waras Berpikiran waras Atau berpikiran sehat Nah dengan kata lain Yang waras Ngalah Jadi kalau kita Menghadapi Masalah apapun Atau menghadapi Ejekan dan hinaan Dari orang lain Yang waras Ngalah Jadi dengan kata lain Tetap tenang Jangan balas Jangan balas Ejekannya Jangan balas Sinaannya Tapi kita harus bisa Tetap menjadi Menjadi tenang Nah ini menarik sekali Jadi kita harus Tetap memiliki Pikiran yang sehat Karena dengan Berpikiran sehat Itu juga akan Menolong kita Untuk bertindak Dan berbuat yang sehat Yang baik Bahkan Alkitab berkata Kalau kita memiliki Pikiran yang sehat Yang waras Yang baik Maka itu juga Yang akan menolong kita Untuk bisa membedakan Mana yang berkenan Kepada Allah Mana yang tidak Mana yang baik Mana yang jahat Itu bisa terjadi Ketika kita memiliki Pikiran yang sehat Jemaat yang menerima Surat Petrus ini Petrus meminta kepada mereka Atau menasihati mereka Supaya tetap Menjadi tenang Tetap memiliki Pikiran yang sehat Demikian Kenal lihat dengan Sedara dan saya Ketika kita menghadapi Apapun dalam hidup ini Tantangan Pergumulan Persoalan apapun Mari kita tetap Memiliki pikiran Pikiran yang baik Yang sehat Itu yang akan Membuat kita juga Bisa tetap tenang Dalam hidup ini Dan ketika kita Sudah bisa Menguasai diri Dan menjadi tenang Disitu dikatakan Kita juga akan Bisa berdoa Mengapa Rasul Petrus Meminta mereka Untuk bisa tetap Menguasai diri Dan menjadi tenang Supaya mereka bisa berdoa Maka pada saat kita Sudah bisa menguasai diri Dan sudah Menjadi tenang Tetap berpikiran sehat Berpikiran baik Maka kita pun bisa berdoa Penting sekali Karena ternyata Orang Kalau tidak bisa menguasai diri Dan kalau tidak ada ketenangan Mustahil Orang itu Bisa Berdoa Di hadapan Tuhan Jadi kalau misalnya Dia tidak bisa tenang Dalam hidupnya Lah bagaimana mungkin Dia punya Waktu Teduh Waktu intim Untuk bisa berdoa Kepada Tuhan Mustahil Karena apa Ketidaktenangan itu Akan mengganggu Waktu Bersama dengan Tuhan Kalau dia sudah tenang Kalau dia sudah bisa Menguasai diri Maka dia juga bisa Berdoa di hadapan Tuhan Dia bisa masuk Di dalam hadirat Allah Dan ketika dia masuk Di dalam hadirat Allah Pada saat itu Dia juga bisa mengalami Kuasa Allah Nyata Di dalam kehidupannya Nah itu sebabnya Petrus ingatkan mereka Kuasai dirimu Jadilah tenang Supaya kau bisa berdoa Karena apa Pada saat engkau Berdoa Engkau bisa mengalami Hadirat Allah Dan pada saat itu pula Engkau bisa mengalami Kuasa Allah Sehingga engkau bisa Menanggung Menghadapi Segala penderitaan Yang terjadi Di dalam kehidupan Jadi doa Jadi doa ini penting sekali Untuk menghadapi Berbagai persoalan Tantangan Yang terjadi Dalam kehidupan mereka Pada saat itu Ada mikir juga Dalam hidup Sedara dan saya Marilah kita tetap Menguasai diri Menjadi tenang Sehingga kita juga bisa Berdoa di hadapan Tuhan Ini poin yang kedua Lalu yang ketiga Dikatakan di ayat 8 Tetapi yang terutama Kasihlah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih Menutupi Banyak sekali dosa Jadi yang pertama tadi Miliki penguasaan diri Yang M yang kedua Menjadi tenang M yang ketiga Milikilah kasih Jadi ini kita belajar 5 M bagi ini Sedara Ini M yang ketiga Yaitu Milikilah kasih Dan menariknya Begini sedara Kasih yang dikatakan Oleh Rasul Petrus Di sini Kasih Yang sungguh-sungguh Jadi milikilah Kasih yang sungguh-sungguh Dan terus menerus Jadi maksudnya Kasihnya Sungguh-sungguh Tidak berpura-pura Karena ternyata sedara Ada juga Kasih yang berpura-pura Jadi kelihatannya Mengasihi Tapi di belakangnya nanti Yang jelek-jelek Yang ada sedara Ada yang seperti itu Jadi kelihatannya Baik sekali Tetapi di dalamnya Segala yang buruk Yang busuk yang ada Petrus berkata Kasihi Dengan sungguh-sungguh Jadi bukan dengan Kasih yang berpura-pura Tetapi dengan Kasih yang Yang sungguh-sungguh Dan juga dia berkata Dia tambahkan Terus menerus Jadi bukan hanya Sewaktu-waktu Jadi bukan hanya Oh kalau dia baik Kepadaku Ya aku mengasih dia Dengan sungguh-sungguh Tapi hanya pada saat itu Tapi pada saat nanti Dia menyakiti aku Ya aku tidak mengasih dia Dengan sungguh-sungguh lagi Kasih yang dikatakan Oleh Rasul Petrus Disini adalah Kasih yang sungguh-sungguh Dan itu terus menerus Itu yang harus ada Di dalam kehidupan jemaat Kehidupan orang-orang Yang menerima surat Petrus Pada waktu itu Dan juga termasuk Sudara dan saya Pada masa kini Sebagai orang-orang Yang sudah percaya Yesus Kita juga dalam hidup ini Harus memiliki Kasih yang Sungguh-sungguh Dan terus menerus Jadi baik antara Kita sebagai Komunitas tubuh Kristus Maupun juga dengan Orang-orang lain Yang ada di luar Dari kekristenan Kalau ini bisa diterapkan Oleh Orang-orang percaya Pendatang Yang tersebar Di berbagai tempat tadi Yang menerima surat Petrus ini Maka saya percaya Sedara Mereka juga akan Tetap suka cita Dalam menghadapi hidup Dan juga di dalam Melakukan pelayanan Dan dalam memberitakan Injil Maksudnya begini Kalau mereka Dalam memberitakan Injil Dihambat oleh orang-orang Yang tidak senang dengan Injil Pada saat mereka Memiliki kasih yang melimpa Mereka tetap mengasihi orang itu Maka mereka akan tetap bisa Enjoy Mereka akan tetap bisa Menikmati pelayanan itu Karena apa? Pada saat mereka memiliki kasih yang sungguh Pengampunan pun ada di sana Mereka bisa mengampuni orang itu Sehingga apa? Hambatan itu tidak akan menjadi Penghalang bagi mereka Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Dan untuk terus melayani Tuhan Karena pada saat Ada hambatan Ada penganiayaan Ada hinaan Kalau ada kasih Di sana juga ada Pengampunan Jadi jemaat-jemaat ini Kalau memiliki kasih yang sungguh Maka mereka juga bisa Melepaskan pengampunan Kepada orang-orang yang Menganiaya Yang membuat mereka menderita Kasih yang sungguh-sungguh Dan terus-menerus ini Ini sangat penting Untuk ada di dalam Kehidupan Sebagai anak-anak Tuhan Jadi bukan hanya mereka pada waktu itu Tapi juga saudara dan saya pada masa kini Marilah kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh Jadi bukan lagi kasih yang berpura-pura Tapi sungguh-sungguh Jadi apa yang keluar Ya itu memang sungguh-sungguh lahir dari dalam Jadi jangan beda yang di luar Sebenarnya beda di dalam Jadi yang di luar kelihatan baik Sebenarnya di dalam dia menyimpan Berbagai hal-hal yang buruk Yang jelek Jangan seperti itu Tapi ini harus tulus Jadi kasih yang tulus Kasih yang sungguh-sungguh Yang lahir dari dalam hati kita Yang paling dalam Dan itu kita lakukan Terus-menerus Di sepanjang perjalanan kehidupan kita Baik dengan teman-teman kita Sebagai komunitas tubuh Kristus Maupun dengan mereka Yang ada di luar dari kekrisenan Kita juga harus Menunjukkan kasih itu Kepada mereka Inilah M yang ketiga Jadi memiliki kasih Ini nasihat yang ketiga Lalu yang keempat saudara Disitu dikatakan Ayat 9 Berilah tumpangan Seorang akan yang lain Dengan tidak bersumut-sungut Yang keempat saudara M yang keempat Memberi tumpangan Nah saudara Penting sekali Bagi mereka pada waktu itu Juga untuk Memberikan tumpangan Seorang akan yang lain Apabila Apalagi kalau ada Orang dari satu tempat Misalnya memberitakan Injil ke daerah mereka Mereka Dinasihati oleh Petrus Supaya memberikan tumpangan Bukan tidak ada hotel Pada waktu itu saudara Bukan tidak ada penginapan Ada penginapan Tetapi ada Kesan yang buruk Tentang tempat penginapan Pada waktu itu Jadi tempat penginapan Pada waktu itu Sudah memiliki kesan yang buruk Karena tempat penginapan Pada waktu itu Kadang-kadang Jadi ini tidak sering Tapi kadang-kadang Dipakai sebagai tempat Untuk melakukan Hal-hal yang tidak benar Jadi tempat penginapan Kadang-kadang dipakai Sebagai tempat Untuk melakukan Hal-hal yang tidak benar Oleh orang-orang pada waktu itu Makanya kalau ada orang yang Pergi ke tempat penginapan Ya kadang-kadang orang yang melihat Mereka juga Sudah punya pikiran yang tidak benar Tentang orang yang keluar Dari tempat penginapan itu Makanya pada waktu itu Yang ada dalam kehidupan jemaat Kalau mereka Menginap itu Ya tidak di tempat penginapan Tapi Di tempat jemaat-jemaat Yang ada di tempat itu Makanya Petrus berkata kepada mereka Berikan tumpangan Jadi berilah tumpangan Seorang akan yang lain Dengan tidak bersungut-sungut Jadi kalau ada orang yang datang ke tempatmu Dia mencari tempat penginapan Berikanlah tempat bagi dia di rumahmu Berikanlah tumpangan Tapi lakukan itu Dengan tidak bersungut-sungut Jangan juga engkau memberikan tumpangan Tapi dibalik itu Engkau juga bersungut-sungut Petrus berkata kepada mereka Ya jangan seperti itu Tapi ketika engkau memberikan tumpangan Ya berikan dengan tulus Dengan ikhlas Jangan sampai Engkau bersungut-sungut Jadi disini Berbicara tentang Kemurahan nati juga Jadi jemaat-jemaat yang ada disana Yang menerima surat Petrus ini Diminta Untuk apa Memiliki kemurahan hati Jadi mereka memberikan tumpangan Memiliki kemurahan hati Mereka lakukan itu Dengan tidak bersungut-sungut Di hadapan Tuhan Nah ini Nasihat yang keempat Yang Rasul Petrus Sampaikan kepada mereka Lalu nasihat yang terakhir Yang kelima Sedara Itu ada di ayat yang ke-10 Sampai ke-11 Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sesuai sebagai Pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang yang menyampaikan Firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya Dengan kekuatan Yang dianugerahkan Allah Supaya Allah Dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang mempunyai kemuliaan Dan kuasa sampai Selama-lamanya Amin Jadi setara nasihat yang terakhir Yang ke-5 Ini juga berhubungan Dengan tema kita pada pagi hari ini Komitmen melayani Yang ke-5 adalah Melayani M yang ke-5 adalah Melayani Jadi ini nasihat Petrus Kepada mereka Jadi supaya mereka Tetap melayani Tuhan Sesuai dengan karunia Yang Tuhan sudah percayakan Dalam kehidupan mereka Jadi mereka masing-masing Sebagai orang-orang Yang sudah percaya kepada Kristus Yesus Sudah diperlengkapi Dengan karunia-karunia Rohani oleh Tuhan Maka Petrus berkata Layani Seorang akan yang lain Sesuai dengan karuniamu Jadi dia tidak minta Melayani Dengan apa yang tidak ada padamu Tetapi layanilah Seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang ada padamu Jadi pakailah Karunia yang baik Yang Tuhan sudah berikan Dalam hidupmu Untuk melayani Seorang akan yang lain Dengan demikian Engkau bisa menjadi Pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Jadi artinya begini Kalau kita Tidak menggunakan Karunia Yang ada pada kita Untuk melayani Maka perhatikan Berarti itu artinya Kita belum bisa menjadi Pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Kenapa kita tidak bisa Mengelola kita tidak bisa Atau tidak mau Memakai setiap karunia Yang Tuhan sudah percayakan Dalam kehidupan kita Ingat saudara Kita pasti akan mempertanggungjawabkannya Di hadapan Tuhan Jadi setiap karunia Yang sudah Tuhan Percayakan dalam kehidupan kita pun Kita pasti akan Pertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Makanya Petrus ingatkan mereka Pakailah semua Karunia yang ada padamu Untuk melayani Seorang akan yang lain Dengan demikian Engkau Menjadi pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Petrus mengingatkan mereka Untuk tetap melayani Lalu di situ dikatakan Saudara Mereka juga melayani Bukan dengan kekuatan mereka sendiri Tapi dikatakan di hadapan ke-11 Jika ada yang melayani Baiklah ia melakukannya Dengan kekuatan Yang dianugerahkan Allah Nah ini menarik saudara Jadi dengan kekuatan Yang dianugerahkan Allah Jadi Allah sebenarnya Sudah menganugerahkan Kekuatan kuasa Di dalam kehidupan mereka Maka Petrus berkata Layanilah dengan Kekuatan dan kuasa Yang daripada Allah Jadi jangan engkau Andalkan dirimu sendiri Jangan engkau Andalkan pikiran manusiamu Tetapi lakukanlah pelayanan itu Dengan kekuatan Dengan kuasa Yang daripada Allah Ketika Tuhan Meminta setiap kita Untuk melayani Tuhan Saudara Saya percaya Sebagai hamba Allah Tuhan pun sudah Memperlengkapi Saudara dan saya Bukan hanya dengan Karunia-karunia Untuk melakukan pelayanan itu Tetapi juga dengan kekuatan Dengan kuasa Untuk melakukan pekerjaan itu Makanya sebagai anak Tuhan Ketika Tuhan meminta kita Untuk melakukan pekerjaan Tuhan Jangan berkata Saya tidak punya kuasa Saya tidak mampu Untuk melakukannya Karena apa saudara Sesungguhnya Tuhan Sudah memperlengkapi Saudara dan saya Untuk melakukan pekerjaan itu Jadi diperlengkapi Dengan karunia-karunia Juga diperlengkapi Dengan kekuatan Dan kuasa Yang daripada Tuhan Nah itu sebabnya Petrus ingatkan mereka Supaya mereka Tetap melayani Tuhan Sesuai dengan karunia Dan juga melayani Dengan kekuatan Dan kuasa Yang daripada Allah Bukan dengan kekuatan Mereka sendiri Sekalipun pada waktu itu Mereka menghadapi Banyak aniaya Ejekan Hambatan Penderitaan yang luar biasa Sedara Petrus tetap meminta Kepada mereka Untuk tetap melayani Tuhan Karena memang realitanya Sedara Kadang-kadang orang ketika Menghadapi tantangan Dalam pelayanan Ketika menghadapi Penderitaan dalam pelayanan Yang tidak sedikit juga Yang undur Ada memang yang tetap Kuat dalam imannya Dan mau maju terus Berjuang Dengan iman Bersama dengan Tuhan Tapi tidak sedikit juga Yang undur Sedara Saya sudah melayani Tapi kau menderita Mundur sedara Saya sudah melayani Tuhan Tapi kau saya sakit Lalu mulai mundur sedara Saya sudah melayani Tuhan Tapi kau banyak sekali Aniaya Hinaan Dan lain sebagainya Dan mulai mundur Jadi tidak sedikit juga Orang yang seperti itu sedara Tapi Petrus pada waktu itu Ingatkan jemah Tuhan Supaya mereka Tetap melayani Tuhan Apapun Yang mereka alami Dalam hidup mereka Petrus ingatkan mereka Pakai karuniamu Pakai kuasa Yang Tuhan Sudah percayakan dalam hidupmu Engkau harus Terus melayani Tuhan Di dalam kehidupanmu Demikian juga sedara Dalam hidup sedara dan saya Sebagai orang-orang Kristen Sebagai anak-anak Tuhan Saya percaya Seperti yang saya katakan tadi Kita ini sudah diperlengkapi Dengan karunia Dan kuasa oleh Tuhan Maka marilah setiap kita Memakai setiap karunia Yang ada dalam diri kita Marilah kita Memiliki komitmen Di dalam melayani Untuk memaknai Minggu Palmarum ini Tema kita Komitmen untuk melayani Maka hari ini sedara Mari buatlah Komitmen untuk melayani Tuhan dalam hidup kita Tidak peduli Apa yang terjadi Dalam hidup kita Masalah, tantangan Persoalan, pergumulan Hidup boleh ada Tapi mari kita Sebagai anak-anak Tuhan Maju terus Berjuang dengan iman Melangkah dengan iman Bersama dengan Tuhan Untuk melakukan Pekerjaan Tuhan Amin Bapak Surgawi Mesti yang melayani Engkau Mau maju terus Berjuang dengan iman Bersama dengan Tuhan Mau terus melayani Tuhan Sampai akhir kehidupan kami Terima kasih Bapak Untuk kebenaran firman Tidak dalam namah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan